Intro Hai kalau harus apa kabar kalian semuanya Dan tentunya senang sekali di siang hari ini Saya masih bisa membuat video untuk kalian semua teman-teman Dan di video kali ini saya akan meramalkan ada 6 show Yang hoki nya bagus di bulan September Kira-kira kamu termasuk atau tidak Nanti kita akan lihat Tapi sebelum saya mulai videonya Seperti biasa Jangan lupa subscribe Jangan lupa di klik tombol loncengnya ya Agar kalian selalu mendapatkan notifikasi Ketika upload video terbaru Karena setiap harinya seakan-apel terus Dari jam 10 siang maupun live di malam hari ya Kalau live waktunya tidak menentu Tapi kalau kalian sudah subscribe Tentunya bakal dapat notifikasi dari channel youtube saya ya Oke saya tunggu teman-teman Dan buat kalian juga yang penasaran sama diri kalian nih Pengen diramalin pribadi ke saya Pengen curhat langsung mengenai kerjaan kalian Jodoh, karir, rejeki rumah tangga, keuangan kalian gimana Silahkan DM ke saya di atmarcelwe Yang pengen curhat-curhatan juga secara personal Mungkin kalian punya problem Masalah rumah tangga Hampir cerai, udah dujung tanduk Bingung nyelesainya gimana Silahkan DM ya Jangan lupa di follow juga instagramnya ya Dan yang gak punya IG Yang pengen konsultasi bisa ke WA juga Ada nomernya di bawah sini ya Di 0878 9947 1009 ya Sekali lagi di 0878 9947 1009 ya Oke saya tunggu buat subscribe Dan kalau udah langsung aja saya akan mulai ya Ada 6 show Yang hokinya bagus di bulan September Penuh keberuntungan Penuh keberkahan Kita akan lihat dari kartu-kartu saya Seperti biasa ya Nah nanti kita akan bacakan satu persatu Kamu termasuk atau kata tidak ya Show yang hokinya bagus di bulan September Ya karena gak kerasa udah mau akhir bulan aja Udah mau Akhir tahun ya Mau tahun baru juga ya di bulan September Hokinya bagus Show ini tipe karakter show yang orangnya ini Mudah Pandai merayu Ya orangnya itu pandai merayu Tipe karakter orang yang setia Dia tuh kalau udah satu konsisten sama pasangannya Yang gak mau ganda-ganti pasangan Orangnya perasa Perasa artinya gampang tersinggung Gampang gak enakan Gampang kasian Gampang sakit hati gitu ya Orangnya perasa gitu Cemburuan juga ya Kalau sama pasangan cemburuan gitu Tapi kalau dicemburuin balik gak mau gitu ya Dia tipe karakter orang yang pekerja keras Pantang menyerah ya Orangnya setia Pandai merayu Suka Apa namanya Kalau Marketingin sesuatu itu pinter Karena dia tuh orang mudah merayu Apalagi dalam hal bisnis gitu ya Nawarin produk dia tuh pinter gitu Karena dia pinter ngomong gitu ya Dan dia emosinya gak stabil Kadang baik hati kadang emosian gitu Emosinya gak stabil Mudian juga orangnya ya Dan dia tuh orangnya pendiam Dan banyak pekerja aslinya Dia tuh gak kebanyakan ngomong Tapi yang penting ada hasilnya Ada kenyataannya gitu loh Karena ada orang yang ngomongnya tinggi Tapi kenyataannya gak ada itu ada ya Tapi dia gak Dia tuh sedikit bicara Tapi banyak pekerja Dan gambaran saya Sio ini tuh bakal hoki banget Di bulan September Banyak keberuntungan yang datang buat kamu Menurut Rawang Acah Disini ada Sio Ular Sio Ular termasuk di kartu yang pertama Yang hoki di bulan September ya Nanti kita akan lihat lagi di kartu yang kedua Kamu termasuk atau tidak ya Saya acak dulu kartunya Dan tanpa berlama-lama Langsung aja di kartu yang berikutnya Yang hokinya tinggi ya Oke Sio ini tipe karakter Sio yang orangnya setia Kalau udah satu juga gak mau gonta ganti Dia orangnya humoris Pandai membawakan suasana Tipe karakter Sio yang orangnya ini Rajin dan bekerja keras ya Pantang menyerah ya Orangnya ini rela berkorban Untuk keluarganya Pasangannya Anaknya Suaminya Istrinya Orangnya itu rela berkorban Tipe karakter Sio yang orangnya ini Baik hati ya Baik hati Gampang berbaur sama orang baru Gampang kenal sama orang baru Orangnya itu ramah gitu ya Memiliki wawasan yang luas Dan orangnya ini paling suka belajar hal baru Orangnya cerdas Pintar Dalam mengambil peluang usaha Juga dia pandai Cerdik gitu ya Orangnya seperti itu Dan dia tipe karakter orang yang Tidak suka membeda-bedakan ya Kalau berteman sama siapa aja Kayak gitu ya Mudah beradaptasi terhadap lingkungan Mudah beradaptasi terhadap situasi Dan kondisi yang ada di sekitarnya Dan terawangan saya Sio ini tuh Bakal hoki banget Dan memiliki hoki yang tinggi Di bulan September 2023 Yang saya lihat Terawangan saya Atau prediksi saya Di sini ada Sio Anjing Sio anjing juga termasuk Menurut prediksi saya Kamu bagus banget nih Di bulan September Akan ada hoki-hoki yang Datang buat kamu ya Keberuntungan-keberuntungan Baik dalam jodoh Keuangan Usaha Meningkat gitu ya Dari relasi bisnis Dari kenaikan gaji Di kantor Misalnya gitu ya Ini Sio anjing termasuk Di kartu yang kedua Nanti kita akan lihat lagi Tentunya di kartu yang berikutnya Kamu termasuk atau tidak Tapi sebelum saya lanjutkan Saya akan infokan Buat kalian yang pengen Konsultasi pribadi ke saya ya Pengen curhat langsung Dari asmara Karir Rezeki rumah tangga Dan keuangan kalian Pengen nanya-nanya Kok aku sama ini Cocok gak sih Kok kalau misalnya Aku Sio ini Ketemu Sio ini Kira-kira hoki gak Kalau untuk nikah nanti Silahkan DM ya Jangan lupa di follow juga Instagramnya Dan yang gak punya Instagram Silahkan ke WA bisa juga ya Nomornya udah saya catat Di kolom deskripsi Di 0878 9947 1009 ya Sekali lagi di 0878 9947 1009 ya Lanjut di kartu berikutnya Tanpa berlama-lama Langsung aja ya Yang bakal hoki Sio ini tipe karakter Sio yang orangnya ini Secara mental kuat Memiliki rasa percaya diri yang tinggi Orangnya pede Dicaci maki sama orang Juga tetap kuat mentalnya Tipe karakter orangnya Memang enak diajak lo bro juga Orangnya tipe karakter yang mudian Moodnya itu gak stabil Dan orangnya ini Gampang terpengaruh Sama omongan orang Orang ngomong apa dia itu Wah gampang kepancing Kayak gitu ya Tapi dia orangnya pekerja keras ya Pekerja keras Dan pandai mencari celah Dalam hal usaha Kalau ada usaha yang bagus Yang lagi ngetrend Dia itu bisa mengikuti alurnya Wah ikut usaha juga nih Orangnya suka belajar juga Nah tipenya kayak gitu Dia tipe karakter orangnya Memang mudah terpancing itu tadi Secara sifat Baik hati orangnya Baik hati Tapi gampang dipengaruhi Dan terawangan saya teman-teman ya Hoki-mu bagus Keberuntungan kamu tinggi Di bulan September 2023 Banyak hoki-hoki yang nempel Sama kamu Baik dalam Keuangan Usaha Perjodohan Pernikahan Ataupun dalam hal yang lain ya Terawangan saya disini ada Shio Babi Shio Babi juga termasuk Bakal ada hoki yang bagus Buat kamu ya Kita lanjut lagi Di kartu yang berikutnya ya Saya acak dulu Dan tanpa berlama-lama Langsung aja Di kartu yang berikutnya Yang memiliki hoki bagus Shio ini tipe karakter Shio yang setia Setia Rajin Memiliki sopan santun yang tinggi Tipe karakter orang yang sangat menghargai pasangan Menghargai mertua Gitu ya Orangnya ini baik hati ya Orangnya sopan santunnya tinggi Apalagi sama orang-orang yang lebih tua Gitu ya Dia tipe karakter orang yang baik hati Tapi berjiwa Perasa Dia kalau udah disakitin Untuk memaafkan Dia tuh butuh proses yang lama Butuh waktu yang lama ya Juga bisa dibilang orangnya ini Kayak susah move on Nah bisa juga kayak gitu ya Nah dia tipe karakter orang yang memang sangat-sangat pekerja keras ya Orangnya pekerja keras Pantang menyerah Tapi tipe karakter yang agak sedikit egois Sedikit sih gak banyak ya Dan terawangan saya Hoki-mu bagus di bulan September ya Disini ada Shio Kambing Shio Kambing juga termasuk Akan ada hoki yang bagus buat kamu ya Lanjut di kartu berikutnya Saya acak dulu dan tanpa berlama-lama Langsung aja di kartu yang berikutnya Shio ini orangnya tipe karakter yang egois Terkenal sekali dengan jiwanya egois Yang pengen menangnya sendiri Ya pengennya dingertiin Tapi untuk mengerti orang lain sulit gitu ya Dia tipe karakter Shio yang orangnya ini Cerdas, cerdik Ya orangnya gak bisa diem dan aktif Ya aktif tuh gak bisa diem Kalau nganggur stress Kalau nganggur gak suka Dia lebih suka kayak berteman Bekerja gitu ya Cari peluang kayak gitu ya Orangnya berjiwa pemimpin Alpha ya Kalau diatur-atur dia tuh gak mau gitu Dia orangnya suka bebas Gak suka dikekang Gak suka dijemburuin gitu ya Dan terawangan saya Hoki-mu bagus banget di bulan September Banyak beruntungan yang datang sama kamu Di sini ada Shio Kera Atau Shio Monya Terawangan saya Di kartu taro saya kamu termasuk ya Dan kartu berikutnya lagi Yang hokinya bagus ya Tanpa berlama-lama Lanjut Shio ini tipe karakter yang berkarisma Orangnya ini cool ya Dia tuh gengsian orangnya Kalau sama orang lain tuh gengsi gitu Suka dipuji ya Tipe karakter orang yang memang Mudah bergaul Mudah menyesuaikan diri Sama orang lain Dia baik hati Dan susah move on juga Kalau udah sayang Sayang banget Bahkan untuk ketemu orang baru Membuka lembaran baru Itu kayak lamanya minta ampun Kalau udah sayang Sayang gitu ya Dia tuh kalau untuk melupakan mantan Butuh waktu lama gitu Berbulan-bulan Bertahun-tahun Kayak gitu ya Dan dia baperan orangnya Tapi segala sesuatunya itu dipikirkan Sebelum langkah Dia tuh mikir panjang Resikonya apa Ini beresiko nggak Oh ini nggak beresiko Ini baik nih gitu Jadi dia tuh penuh pemikiran gitu ya Detil orangnya Ya suka kebersihan juga Dan terawangan saya teman-teman Hoki kamu luar biasa Di bulan September 2023 ya Baik secara finansial Maupun secara rumah tangga Ya hoki Bisa juga Akan ada keuangan yang bagus Meningkat usahanya Bisa juga ya Karena terawangan saya disini ada Sio Macan Sio Macan juga termasuk Bakal ada hoki besar Buat kamu ya Di bulan September Dan tentunya kalian Jangan spoiler Jangan dibocorin di komen ya Biarkan mereka nonton sendiri ya Itulah tadi ada 6 show Yang hokinya bagus Dan buat kalian juga Yang penasaran nih Sama diri kalian ya Pengen diramalin pribadi juga ke saya Pengen dilihatin kartunya Secara langsung Kok aku sama show ini cocok nggak Kok kalau aku nikah sama dia Hoki nggak sih kok Atau malah nggak bagus gitu ya Karena setiap orang itu punya Keberuntungannya masing-masing Ada yang setelah menikah Kalau cocok bisa semakin sukses Ada juga yang setelah menikah Malah uangannya tambah turun Itu ada Karena tergantung dari Hoki-nya masing-masing Nah makanya buat kalian Yang pengen curhat ke saya langsung Pengen konsultasi ke saya langsung Silahkan DM ke Instagram Saya diatmarchalwen Dan yang nggak punya IG Pengen curhat Bisa ke WA ya Nomornya udah aku catet Di kolom deskripsi ya Di 0878 9947 1009 ya Jangan lupa subscribe Jangan lupa di klik tombol loncengnya Sukses selalu buat kalian semuanya Saya Marcel Wend Dan sampai jumpa di video-video berikutnya Sub indo by broth3rmax